Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Lintas Bandua Upacara pengibaran bendera pusaka turut diadakan para santri Pondok Tahfiz Madinatul Quran di kawasan Kayu Tangi Ujung Banjarmasil Pondok Tahfiz Madinatul Quran melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Di halaman Musola Al-Haq Kompleks Polsek Banjarmasin Utara Kawasan Kayu Tangi Ujung Selasa 17 Agustus 2021 Para santri dan santriwati dilibatkan jadi petugas upacara Termasuk pasukan pengibar bendera pusaka yang sukses melaksanakan tugasnya dengan baik Banyak amanat yang disampaikan Ketua Yayasan saat menjadi pembina upacara Di antaranya mendorong para santri dan santriwati mengisi hari-hari kemerdekaan dengan rasa syukur Yang ini dengan rajin belajar guna menjadi generasi penerus bangsa berkualitas Kalau hari ini kita berada di zaman kemerdekaan Maka kemerdekaan yang kita nemati sekarang ini adalah hasil perjuangan, perjuang-perjuang yang telah lalu Maka sungguh berkhianat ketika kita mengisinya dengan yang tidak sesuai dengan yang dikita Yang disusahkan oleh pendiri bangsa kita 76 Indonesia Merdeka Tetapi keajaannya masih seperti ini Ketahanan pangan merosot Harga pangan naik Semua harga-harga sembahku naik Bahkan dicanangkan Dikeluarkan pacangnya Jadi ini sungguh berkentangan dengan kansasila Dan undang-undang dasar 45 Yang kita saksikan di negeri kita Semuanya naik Yang turun adalah harga diri bangsa Kegiatan ini telah rutin diadakan Pondok Tahfisma di Natul Quran Di setiap tahunnya Sekaligus dalam rangka mengingat jasa para pahlawan Ahmad Makfur, Banjar TV Yang ini kita rasakan sudah 2 tahun ini Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV Dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya Comment and share Terima kasih Dan nyalakan notifikasinya Terima kasih Dan nyalakan notifikasinya Terima kasih Dan nyalakan notifikasinya